Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum memang mempunyai tugas yang mulia bagi kemalusiaan karena pertama-tama museum itu selalu terkait dengan adanya pembelajaran atau ekwires pembelajaran. Nah kemudian yang kedua adalah konserves atau konservasi. Kemudian yang ketiga adalah researchers, kemudian communicates atau komunikasi, serta exhibits material evidence. Jadi benda-benda atau pertunjukan atau presentasi dari benda-benda buatan manusia atau yang disebut sebagai artifacts. Nah, jadi sebenarnya material evidence itu adalah merupakan apa yang disebut sebagai bukti adanya pengalaman manusia. Jadi berkaitan dengan kehidupan manusia yang kemudian di situ menghasilkan benda-benda itu ya atau yang disebut artifacts. Jadi manusia ini merupakan makhluk yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan binatang. Ya, karena binatang tidak bisa menciptakan alat-alat. Jadi binatang adalah makhluk yang tidak bisa membuat alat. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa benda-benda atau semua benda yang berkaitan dengan sejarah pasti semuanya merupakan buatan manusia. Nah, oleh karena itu, artifact atau material evidences itu merupakan inti dari koleksi museum-museum. Nah, karena itulah, karena itu buatan manusia, maka kemudian dijadikan sebagai objek pembelajaran manusia, kemudian juga untuk dikonservasi, ya, dilindungi, dijaga, kemudian juga menjadi objek riset untuk penelitian, jadi penelitian sejarah berkaitan dengan benda-benda buatan manusia, dan juga untuk dikomunikasikan dengan masyarakat yang menjadi pemilik dari kebudayaan itu. Nah, jadi yang namanya material evidence atau artifact, itu adalah benda-benda yang memang yang nyata, yang bisa dilihat, bisa dirabah, ya, atau bisa diindrawikan, sehingga sebenarnya museum itu memang intinya berisi mengenai koleksi benda-benda. Jadi koleksi benda itu merupakan inti dari museum. Jadi tanpa ada benda-benda itu, maka museum itu bukanlah museum yang nyata, jadi sesuatu yang real, ya. Jadi koleksi museum itu real, ya. Misalnya ada kapak batu, ada prasasti, ada arca, kemudian ada mata uang, ya. Kemudian ada tulisan tangan pada kertas, ya. Jadi pada intinya museum itu memang berisi mengenai benda-benda buatan manusia dari masa lampau, dari berbagai zaman atau berbagai periode. Jadi periode itu menunjukkan bahwa manusia itu jejak-jejaknya itu bisa dilihat dari benda-benda yang tersimpan. Nah, jadi salah satu tugas museum adalah melakukan pameran atau pertunjukan atau eksibisi, ya, kepada masyarakat, supaya masyarakat itu bisa mengetahui warisan budaya bangsa dan juga warisan sejarah atau jejak-jejak sejarah yang mungkin tinggal hanya sedikit saja yang bisa ditemukan itu. Nah, sehingga manusia bisa melakukan rekonstruksi sejarah dari masa lampau. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.